maka kita harus kembalikan kita harus memberikan pencerahan memberikan penyadaran kepada bangsa Indonesia kepada warga nahdiin mari kita kembali kepada mengikuti ulama-ulama usantara ulama-ulama nahdlatul ulama makin utari lahiyah tempat-tempat bersejarah itu dibongkari semua bahkan khatah Al-Khujrah As-Sharifah makam Rasulullah itu hampir dibongkar juga untungnya kemudian ulama-ulama usantara ini prehatin dengar prehatin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wabarakatuh Alhamdulillah wabarakatuh Alhamdulillah wabarakatuh Wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'dah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kuduwatina wa kurrati'ayunina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi'iksanin ila yawmiki'a mahamma ba'du ulama'an al-afadil wa masyayikhhan al-a'iza wa nahhusu bi'zikri al-mukarram al-mukhtaram ki'aji Raden Syarif Rahmat dan seluruh keluarga besar pondok pesantren umul qurah kita doakan semoga beliau selalu sehat berkah manfaat dan pesantren ini semakin hari semakin maju alfati'chah para kiyai yang khawatir yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu karena ini berserta lomba pidato yang terakhir kalau masih ada lagi nanti yang terakhir hadirin rahimahullah karena sudah duhur, hampir duhur sedikit saja, saya hanya mengikuti menyampaikan damahunya Kaisarif saja kita ini umat Islam umat Islam Indonesia mengikuti Quran yang asli Quran yang kalau yang palsu gimana kita tolak kalau yang palsu kita kita mengikuti hadis sunnah yang asli kalau yang palsu kita tolak kita hormati kita takzimi dhuriyah Rasulullah yang asli kalau yang palsu yang palsu kita tolak ini yang mengatakan pancenengan yang malah ya kita tolak karena palsu mengapa kita ini ada kewajiban untuk takzim untuk hormat kepada dhuriyah Rasulullah Allah nah tapi harus benar-benar itu dhuriyah kalau itu tidak benar-benar dhuriyah kan kita salah jadinya nanti salah sasaran salah kita hormati kadang-kadang kita ini kalah dengan penampilan orang ada orang penampilan pakai gamis pakai udeng-udeng kita kita sangka itu alim kita sangka beliau adalah alih ilmu loh adat jadi kita seringkali salah sangka lah kita ini sudah lama salah sangka ini sudah hampir 100 tahun 100 tahun kita ini salah sangka yang mestinya bukan dhuriyah kita anggap sebagai dhuriyah kita cium tangannya kita minum sisanya ada yang nyium kakinya Masya Allah terbalik-balik kita ini maka ini penting hari ini ada ada gimana ya kita berduis sebentar ya alirin rahimah kita ini sekarang menjadi tahu bahwa itu tidak asli tapi masih ada masih banyak orang yang bela mati-matian ya bela mati-matian yang aneh itu yang bela juga orang-orang kita sendiri yang bela juga orang-orang kita sendiri maka ini sikap yang aneh orang itu punya nasab baik itu bagus punya nasab baik itu bagus tetapi nasab itu tidak bisa kita jadikan bangga-banggaan bangga-banggaan ada sebuah pernyataan Arab itu begini sebaik-baik orang itu yang punya kemuliaan yang lalu tapi akoma linafsi syarofan jadi tugasnya adalah bagaimana membangun kemuliaan yang ini saya sering ceritakan ini contohnya Gusdur ibu-ibu masih ingat ya Gusdur ya Yaji Abdur Rahman Wahid Gusdur itu putranya Kei Wahid Hashim Kei Wahid Hashim putranya Kei Hashim As'ari Kei Hashim As'ari putranya Kei As'ari ini jalurnya ke atas itu kei-kiai luar biasa tapi tidak cukup Gusdur walaupun punya keturunan baik itu tidak membanggakan keturunannya tapi akoma linafsi syarofan jadi bagaimana membangun kemuliaan sendiri makanya Gusdur kalau bapaknya jadi menteri agama Gusdur jadi presiden luar biasa maka itu tugas orang yang justru kita ini kalau punya nasab yang baik itu agak riku agak repot kalau sampai tidak bisa menyamai abahnya tidak sampai menyamai kalau sekarang bilangnya njidnya tidak bisa menyamai kakeknya sekarang itu orang bangga-bangga kan njidnya bangga-bangga kan keturunannya lah kamu itu siapa itu yang banyak makanya sejelek-jelek orang itu orang yang bodoh tapi kalau kemudian ada orang yang lebih dikalahkan oleh orang lain dia lakarujududa menyebut-nyebutkan kakek-kakeknya itu yang ada sekarang ini tiap hari yang dibangga-banggakan adalah njidnya yang dibangga-banggakan ini adalah ini adalah ini dan sebagainya bahkan ada yang bisa mikrot 70 kali ada yang bisa menghentikan matahari ada yang bisa apa namanya memadamkan api raka jahat macam-macam yang cerita-cerita halu-halu ya makanya kita harus hati-hati hari ini karena mereka itu sekarang tidak hanya cerita halunya tidak hanya sekedar mempengaruhi akhidah kita tapi akan menguasai nusantara ini makanya mereka bikin karangan bagaimana sejarah Islam masuk ke Indonesia bahwa pertama Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh orang-orang dari Yemen madai videonya ada orang mana orang pekalongan itu ada bahasanya pakai bahasa Arab pakai bahasa Arab seperti madai mengatakan kemerdekaan ini yang punya andil besar adalah mereka padahal mereka itu yang dulu mengharamkan perjuangan bangsa Indonesia untuk melawan penjajah lah kok malah dianggap sebagai orang yang paling berjasa terhadap kemerdekaan ini aneh tidak tidak hanya itu orang tokoh-tokoh pejuang-pejuang itu itu menjadi dinasabkan dinisbatkan nasabnya dengan mereka pangeran diponegoro yang orang Nusantara asli menjadi bin Yahya nanti Hasanuddin menjadi bin Yahya kemudian Cudnyadin Imam Bonjolo semuanya kok jadi dari Yaman semuanya aneh loh udah kayak begini kok ada orang kita ini bela mati-matian ini kan lebih aneh lagi lebih aneh lagi kalau toh ada kita tidak benci kepada orang tidak boleh benci kepada orang ada yang alim ada kita hormati karena alim bukan karena nasab harus dibedakan antara nasab dengan ilmunya tidak apa-apa panjang dengan ngaji kitab anaswa ikhud dinia boleh ngaji kitab risalatul mu'awana boleh ngaji kitab atakri ratus sadidah boleh baca rati bulhaddad juga boleh tapi urusan nasab syaikun akhar urusan nasab adalah hal yang berbeda ya urusan hal yang berbeda sekarang ini sejarah NO juga mulai dipalsukan jitnya dimasukkan ke situ lah dulu dimana posisinya kok tiba-tiba masuk di sejarah kemudian sejarah jatman belum lagi ibu itu ada ribuan makam yang dipalsukan orang mati saja dibisnis sekarang ini luar biasa makanya hari ini kita harus menyadarkan kepada bangsa Indonesia menyadarkan kepada warga nahdiin untuk kembali kepada Kiai-Kiai Nusantara kepada Kiai-Kiai NU ini NU semua NU semua kita ini belajar kepada Kiai-Kiai NU ya kita ngikuti Rasulullah itu kejauhan ibu ya ikuti Rasulullah kejauhan kita ngikuti Kiai-Sharif saja sudah tidak bisa Kiai-Sharif hafal Quran Mbak Jenengan hafal enggak hafal ya tiap hari wah salah kita ini badan gede kita tiap hari makan tiap hari makan kalau orang dulu itu sedikit makan sedikit tidur kalau kita ini sedikit sedikit makan sedikit sedikit bedanya berarti sedih itu ibu-ibu sekalian jadi maka kita harus kembalikan kita harus memberikan pencerahan memberikan penyadaran kepada bangsa Indonesia kepada warga nahzihin mari kita kembali kepada ngikuti ulama-ulama Nusantara ulama-ulama nahzotul ulama kita ini Masya Allah dulu itu akhlaknya ulama-ulama dahulu ya saya contohkan ini saya cerita tentang NU dulu berdirinya NU saja itu lama gak kayak sekarang bikin organisasi hari ini kita kumpul-kumpul bikin tanda tangan bisa jadi organisasi dulu enggak pakai istighoroh pakai musawaroh yang lama lama baru kemudian ada isyarah isyarah ilahiyah baru kemudian berdiri dan itu penyebabnya adalah dua penyebabnya yang pertama adalah jadi Islam dulu masuk ke Indonesia ini ibu-ibu itu berakidah ahli sunnah wal jamaah mengikuti faham Syekh Abul Hasan al-Ash'ari dan Syekh Abu Mansur al-Maturiti itu akidahnya kemudian fikihnya mengikuti Imam Syafi'i atau Imam Madhab 4 salah satu dari Madhab 4 yaitu Numan bin Thabid Al-Hanafi Malik bin Anas Imam Maliki Muhammad bin Idris Ash-Syafi'i Imam Ahmad bin Hambal Madhab Ham Madhab Madhab Syafi'i makanya sekarang ini mayoritas di Indonesia ini bermadhab Syafi'i lah hanya pada akhir abad 19 awal abad 20 itu mulai muncul paham-paham baru pada saat yang sama Arab Saudi dulu bukan Arab Saudi dulu itu namanya Hijaz namanya apa Hijaz dulu dipimpin oleh Syarif Hussein itu termasuk Zuriah Rasulullah yang Zuriah itu sebutannya Syarif sebutannya Syed kalau sebutan yang lain itu saya tidak tahu dari mana asal-usulnya itu nanti biar kayak Syarif yang nambahin sebutan kok ada sebutan yang ada di Indonesia seperti itu yang asli itu ya Syarif makanya Syarif Hidayatullah ini Syarif Sunan Gunung Sunan Gunung Jati dari seterusnya Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki Syed Abu Bakar Syato yang mengarang I'anatu Talibin yang mengarang Kifayatul Adkiya wa minhajul Ashfiya ila tarikhil awliya jadi seperti tidak dulu pada 1924 itu Syarif Hussein dikalahkan oleh Ibnu Saud kerjasama dengan Perancis dan Inggris kalah maka kemudian mereka bekerjasama di bidang paham keagamaannya dengan pahamnya Muhammad bin Abdul Wahab Al-Najdi dari Nejet itu makanya kemudian yang dikit-dikit haram dikit-dikit bid'ah dikit-dikit musrik dikit-dikit kafir makanya kemudian Al-Amaki Nutariyah tempat-tempat bersejarah itu dibongkari semua bahkan khatta Al-Khujrah As-Sharifah makam Rasulullah itu hampir dibongkar juga untungnya kemudian ulama-ulama Nusantara ini prihatin dengar prihatin kemudian para kiai-kia itu ngumpul di Surabaya bikin namanya Komite Hijjah apa Komite Hijjah lah Komite Hijjah ini nanti yang akan mengusulkan kepada pemerintah yang semula Hijjah menjadi Arab Saudi ya menjadi Arab Saudi makanya dulu Sheikh Nawawi Al-Bantani itu dapat julukan Sayyidu Ulama Il-Hijjah menjadi pemimpin ulama-ulama di tanah Hijjah kalau sekarang ya Arab Saudi nah lah karena Komite Hijjah ini harus ada yang membentengi maka harus ada yang mengutus maka berdirilah Nahzotul Ulama Nahzotul Ulama itu yang pertama jadi yang berjasa halo yang berjasa makam Rasulullah tidak dibongkar itu adalah orang-orang orang-orang Indonesia orang-orang Nusantara lah orang yang katanya paling berjasa sedunia dari Yemen itu apa jasanya terhadap itu tidak ada justru orang dari Indonesia laulah ulama dari Indonesia dari Nusantara kira-kira makam Rasulullah itu akan dibongkar Masya Allah jadi berjasa besar Indonesia ulama-ulama Nusantara lah kok sekarang malah disuruh cium kakinya mau suruh minum sisa-sisa makanannya mau aneh sekarang ini ya nah berikutnya jadi yang kedua adalah motivasi berdirinya Nazatul Ulama itu karena memperjuangkan keberdekaan Indonesia karena dulu itu perang itu kan sporadis pangeran Dipongoro perang sendiri nanti Hasanuddin sendiri nanti Judnyakdin sendiri Imam Bonjol sendiri dan akhirnya kalah makanya sejak awal Khadratusya Hashim Asari ketika masih di Mekah beliau sudah punya ngumpulkan para pelajar-pelajar Indonesia punya jargon khubul waton minal bukan khubul waton minal iman khubul waton minal cinta tanah air bagian dari seperti itu lah itu yang digelorakan bagaimana kita cinta tanah air jadi berdirinya NU itu karena dua hal yaitu yaitu mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah dan bagaimana mempertahankan NKR kalau dulu memerdekakan dulu dan betul coba begitu Indonesia merdeka dulu ulama-ulama Nusantara bikin namanya Khizbullah bikin namanya Sabirillah itu tentara-tentara yang siap mati ya siap mati kalau sekarang kan ya sikap siap mati tapi gak siap lapar kan gitu siap mati ya kemudian ikut di dalam BPU PKI Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia itu ke wahid hasil masuk disitu dokurit suzumbit usaha ketika PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ke wahid hasil juga masuk disitu ya itu dokurit suzumbi ingai masuk jadi NO itu ikut melahirkan negara ini ikut melahirkan kemerdekaan Republik Indonesia ini makanya kalau hari ini NO punya jargon NKRI harga mati karena yang melahir yang menekan seorang ibu oke seorang ibu itu walaupun anaknya hitam kereting kemudian jelek lah itu akan bela mati-matian terhadap anaknya iya kan iya pak iya iya mengapa karena yang melahir melahirkan jadi kalau hari ini NO itu mempertahankan NAR karena yang melahirkan kalau yang pengen rusak mau bikin khilafah mau bikin macam-macam itu negara syariah dan sebagainya karena mereka tidak ikut melahirkan makanya penting mau rusak gak masalah ya mau rusak gak masalah lah ini bedanya lah ketika Indonesia baru merdeka 17 Agustus kemudian sekutu masuk September sekutu masuk Presiden Soekarno bingung mengapa karena tentaranya belum kuat polisinya belum kuat belum punya persenjataan nah itu tentara sama polisi belum digaji ketika itu belum kuat makanya kemudian Jenderal Sudirman usul kepada Pak Soekarno Presiden Soekarno untuk minta fatwa kepada ulama yang paling terkenal ketika itu yang paling alim ketika itu yaitu Khadratus Syekh Hashim itu sejarahnya bukan minta pada Habib siapa Habib siapa yang katanya bisa terbang gak bisa balik itu bukan bukan justru minta fatwanya kepada Khadratus Syekh Hashim Ash'ari Khadratus Syekh Hashim Ash'ari ketika disowani kemudian manggil ulama-ulama untuk musawarah dan istighorah maka muncul namanya resolusi resolusi jihad yang sekarang ditandai dengan hari santrina nasional loh yang berjasa itu bukan Habib itu bukan seandainya waktu itu tidak ada fatwa tentang bahwa membela NKRI ini adalah Fardu Ain dalam radius 90 kilometer yang ini membakar anak arek-arek Surabaya untuk melawan sekutu jangan dikira sekutu kecil ibu ya sekutu yang kutu disini itu kecil jadi akhirnya peperangan menang dan coba ibu bayangkan bapak bayangkan peperangan itu biasanya yang mati itu kan kopral duluan ya kan jenderal itu matinya belakangan bahkan kalau bisa lari setelah itu kan gitu ini jenderalnya mati duluan jenderal malah itu mati duluan peperangan yang jenderal yang jenderalnya mati duluan itu di 10 November Surabaya loh itu karena ada fatwa dari hadratus syekh hashim loh fatwa dari yang dari yaman-yaman itu mana yang sekarang katanya paling berjasa yang katanya paling maka santri-santri saya saya haramkan nyanyi bapak ya tarim termasuk yang apa namanya yang 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 macam-macam itu yang biro suni la hi wal tidak boleh saya sudah tidak boleh termasuk itu yang hubabah hubabah itu yang berjasa terhadap agama kita yang berjasa terhadap NKRI ini adalah ulama-ulama Nusantara ya ulama-ulama Nusantara loh sekarang bapak ibu yang dirikan pesantren yang ngajari anak mulai dari baabah taata maa ya ma dan seterusnya itu adalah kiai-kiai Nusantara keefakrutin itu bikin pesantren anak-anak lah yang mereka-mereka itu orang-orang sudah jadi sudah jadi ustadz tinggal berita doktrin gitu saja yang mulai awal ngajari tentang akhidratul awam yang ngajari tentang taklipul mutalim yang ngajari tentang furudul wudu dan seterusnya itu adalah lama-lama kita jadi pajeringan jangan sampai terbalik sekarang ini kadang-kadang ceramah mereka datang minta duluan setelah itu pulang dan itu rombongan lagi minta sangu semuanya minta sangu semuanya kalau enggak diomel-omelin itu kalau enggak jadi panitia berlangsak gara-gara yang diundang satu yang datang itu 20 jadi seperti itu jadi yang berjasa terhadap NKR ini adalah ulama-ulama kita hadratu 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 syah syah syari dan bagaimana makanya kei wahab juga bikin lagu itu ya lal watun ya lal watun luar biasa ulama-ulama dahulu ya ulama-ulama dahulu penting bagi kita ini untuk bagaimana memberikan kesadaran kepada masyarakat tadi dah itu saja sebetulnya masih banyak yang mau saya ceritakan tapi waktunya sudah habis semoga yang hadir semuanya yang diberikan umur panjang yang barokah berikan keluarga sakinah mawaddah warahmah berikan rezeki yang halal dan barokah anak-anak kita jadikan anak-anak yang salihin salihah kita semuanya diselamatkan oleh Allah di dunia maupun di akhirat nanti kita doakan Indonesia ini aman damai tentera makmur yang diri itu Allah Al-Fatihah demikian peserta lomba pidato yang terakhir semoga ada guna dan manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh